Saipul Jamil bongkar masa lalu dengan Dewi Persik, akui pernah berhubungan sebelum menikah. Masalah antara Dewi Persik dan Saipul Jamil nampaknya masih terus berlanjut. Saling sindir antara keduanya di media sosial juga masih terus dilakukan oleh Dewi Persik dan Saipul Jamil. Kini, giliran Saipul Jamil yang mengaku semakin geram dengan kelakuan mantan istrinya itu. Dikatakan Saipul Jamil bahwa Dewi Persik adalah mantan istrinya yang galak. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk menceraikan Dewi Persik. Kalau seandainya ada omongan jelek tentang gue dari mulut ini perempuan, masa lalu gue nih lu tanya langsung ke gue, kata Saipul Jamil. Diungkapkan Saipul Jamil bahwa mantan istrinya itu sering memfitnah orang lain. Nih orang tukang fitnah, katanya. Baginya persoalan perceraian antara dirinya dan mantan suami Dewi Persik yang lain jelas berbeda. Gue tahu Dewi itu galak, sebut Saipul Jamil. Dikatakan Saipul Jamil ketika Dewi Persik menjadi istrinya, ia sering dimarahi oleh mantan istrinya itu. Dewi itu jadi istri itu galak, katanya. Gue selalu dicurigai macam-macam, lanjut Saipul Jamil. Ia mengaku selalu dicurigai yang aneh-aneh oleh Dewi Persik. Saipul Jamil juga menegaskan bahwa dirinya tidak pernah selingkuh dengan Dewi Persik. Dari 2006 sampai 2008, gue gak pernah selingkuh, katanya. Gue layani dia mau gimana-gimana, lanjut Saipul Jamil. Bahkan sebelum menikah, Saipul Jamil mengaku pernah berhubungan dengan Dewi Persik. Sebelum menikah ya, sebelum kita menikah kita pernah melakukan sesuatu, tapi itu rahasia, katanya. Ia juga menegaskan agar Dewi Persik berbicara yang benar. Bicarain sesuai fakta, jangan ngomong fitnah sebutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!